Baik, Bambirsa, gimana saja Anda berada? Malam ini adalah malam Jumat Kliwon Kita akan menelusuri tempat dimana sering ada penampakan-penampakan makhluk halus Mari kita ikuti Nah, kita sudah tiba di lokasi yang kita tuji Setelah menempuh perjalanan sekitar 4 kilo dari rumah Alhamdulillah, kita sampai Oke, untuk selanjutnya mari kita saksikan Inilah pengisah lokasi yang kita tuji Dan disini ada penampakan-penampakan Lokasinya Sebuah gedung tua yang sudah tidak diisi Sekitar beberapa tahun yang lalu Mungkin ada 25 tahun yang lalu Ini lokasi yang sudah dilalang Dan jujur lokasi yang cukup menyerangkan Nah, disini ada sering ada penampakan-penampakan makhluk halus Ya, ada kadang-kadang kuncil anak Kita akan menemukan Ada juga menyerupai manusia gitu Tapi, mukanya cukup menyerang Nah, sekarang kita mau kemana, Kang? Nah, kita akan masuk ke ruangan yang dimana terjadi penampakan-penampakan makhluk halus Kita penasaran menurut cerita orang-orang bahwa disini banyak sekali dibunyi oleh makhluk-makhluk halus Kita sebentar lagi tiba di lokasi yang kita tuji Kita akan mencoba akan masuk ke dalam ruangan ini Bisa atau tidaknya kita lihat dulu Oh, pintunya terpundang Kita akan mencari lokasi supaya kita bisa masuk ke dalam Kita mau kemana lagi, Kang? Kita akan masuk lewat pintu belakang Karena pintu luar terkunci Nah, ini toke, saudara-saudara Pamerika toke Berarti, kalau ada toke Aura mistisnya sangat luar biasa Toke-nya banyak Nah, mari kita ikuti Lepasinya seperti ini Kita akan masuk ke dalam Dan mohon maaf, Sewun, pada penghubungi sumak cua ini Kita bukan mau maaf, tapi kita hanya sepeda ingin tahu Ingin tahu dari cerita orang-orang bahwa disini sering ada penampakan-penampakan makhluk halus Jadi untuk itu, semoga tidak terjadi apa-apa dengan saya dan aku Mari kita mulai dulu Mari kita mulai dulu Dalam satu persatu Ruangan akan kita Kita akan melalui Pintu WC Nah, ini Ruangan WC Yang sudah korak-koranda Nah, disini sering ada penampakan Penampakan makhluk halus Kadang ada Seekor kuda Kadang ada seekor nini-nini Ini menurut cerita Para penghubungi rumah ini dulu Nah, setelah itu Kita akan masuk ke ruangan kami Seperti apa Ini ruangan Ini pemirsa Nih Kalau dilihat dari lokasi ini Benar adanya ini sangat mistis Lihat Lawar-lawar sangat banyak sekali disini Dan disini sering ada penampakan dan orang-orang yang tidur di lokasi ini Semuanya tidak kuat Sekitar pukul satu malam Dia sering ada penampakan lewat pintu Dia sering punya sesuatu Makanya dilih ini tidak diisi oleh siapapun Karena musuh mereka berasalari Ini lompasinya koror Horor banget Setelah ini Kita akan naik ke tangga sebelah atas Seperti apa lokasi di atas ini Ayo Kita mau menelusuri semuanya ini Kang Kita setengahnya aja Karena kalau kita menelusuri semuanya Mungkin ini memperlukan waktu yang lama Kita akan menelusuri lokasi ini Secara simpel aja Karena kita tahu membutuhkan waktu yang lama Takutnya Kita kesiapan Nah ini Seperti ini Ini lokasinya Dudung Yang tidak berpembuni selama belasan tahun Ini ruangannya Sini Kang ruangannya Kang ini Ini ruangannya dulu pernah diisi oleh beberapa orang yang dari luar pada iklan Mereka tertakutan dan akhirnya memilih tempat lain Makanya ruangan ini adalah ruangan yang sangat menakutkan Jika diantara kami ada yang punya watak indigo atau indra kena Mungkin melihat sesuatu disini Itu pasti Dan untuk ini mungkin penelusuran malam ini Kita akan andri sampai disini untuk episode yang ketiga Nah seperti inilah program tersebut Dan jika ada teman-teman yang ingin mengadu nyali Maka tinggal kontel Saya Ini adalah lokasi tempat dimana untuk penelusuran episode yang ketiga Kita sudah selesai Dan terserah pemirsa Jika ada yang mau mengadu nyali Silahkan Anda datang ke lokasi ini Insya Allah saya teman Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih